Ya, kami Bupati Tapin, karena kami setiap saat selalu memberikan informasi kepada media cetak dan elektronik. Nah, sementara ini, bahwa kita, kegiatan kita, besok itu adalah besok tangga, berapa ya besok tangga? Nah, kita kan disini punya pelotan. Pelotan-pelotan itu yang lokasinya adalah di Turupala, itu yang pertama. Yang pertama, yang pertama, nanti terus besok ke Masjid Binduang. Binduang, dan apa rasanya, ada obatnya langsung, kita ke pasar baru. Itu, nah, selebihnya yang lain-lain belum masuk dalam program. Artinya mungkin boleh jadi ada isu di sini, di sini itu tidak ada. Kita belum memprogramkan, karena obat yang kita sempuruhkan sangat terbatas. Jadi, kalau ada isu, pokoknya di pasar keraton, belum ada menjadwalkan. Rencana pasti ada. Pasti ada, karena tempat-tempat yang sifatnya umum, dan banyak dikunjungi orang, harus kita inginkan. Harus kita mendapat perhatian. Yang lebih penting, artinya walaupun itu pasar tidak ditutup, mungkin kami mencari waktu yang tepat nanti punya pertanyaan. Sudah jadikan di saat mereka-mereka sudah pulang, sore baru kita semprot. Jadi yang inilah, jangan isinya merugikan semua pihak lah. Orang masih bisa jualan, dan orang masih bisa belanja. Yang lebih penting, kita harapkan jangan sampai itu karena pasar itu kan tempat orang banyak. Jangan sampai ngumpul-ngumpul yang sifatnya terlalu berlebihan. Jagalah jarak sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan.